Intro RSUD rujukan John Pituanan di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya memiliki sejumlah peralatan medis yang lengkap salah satunya alat untuk layanan inseminasi salah satu alternatif program hamil namun sayangnya alat tersebut hingga saat ini belum dapat digunakan karena belum ditentukan besaran tarif penggunaannya dokter spesialis kandungan RSUD John Pituanani Kabupaten Sorong mengatakan peralatan untuk proses program hamil namun sampai saat ini tidak digunakan sehingga alat tersebut hanya dijaga perawatannya alat saya sudah ada, USG-nya alat untuk program hamil program hamil itu ada tiga, alami, inseminasi, atau bayi tahu yang saya ingin kerjakan di sini di Sorong dulu adalah inseminasi dan inseminasi itu alatnya sudah ada alatnya sudah ada apa namanya, reagiannya untuk dipakai untuk memproses jumlah sudah ada tetapi masalah tarif beliau kemudian memunduk padahal jika dipergunakan dapat membantu peningkatan reproduksi khususnya orang asli Papua menangkapi hal tersebut Direktur Rumah Sakit mengatakan terkait penentuan tarif sudah dikembalikan kepada dokter spesialis penggunaan alat medis tersebut namun penentuan tarif yang dimasukkan tidak sesuai sehingga diminta untuk ditentukan kembali besaran tarif dari dokter pengguna alat tersebut yang hingga saat ini besaran tarif tersebut belum dikembalikan kepada pihak rumah sakit kadang kan dokter ini maunya semua yang dia kerja harus ada kalau saya kerja ini harus ada ini harus baik tapi kan tidak pernah dia berpikir bahwa kalau misalnya alat ini rusak servisnya dimana? berapa servisnya? kan tidak dihitung dan kemudian di rumah sakit ini kan bukan kita cuma memperbaiki satu jualan kan biaya rumah sakit ini kita harus berhitung baik supaya rumah sakit ini bisa jalan dengan baik agaran yang minim juga turut berpengaruh terhadap penggunaan sarana-prasarana rumah sakit padahal sangat disayangkan RSUD John Pituanane merupakan salah satu rumah sakit rujukan terlengkap di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya